Hai guys kembali bersama Daris disini apa kabar kalian semua semoga kabar kalian baik-baik saja gimana kabar kalian sudah hari keberapa di rumah sudah berapa hari kalian tidak keluar dan melihat cahaya tidak melihat matahari tidak melihat jalanan tidak melihat banyak-banyak yang keluar gue juga jarang-jarang lagi sepi banget sih ya jadi tak terbaksa-baksa lagi hari ini gue dateng ke toko kalau kalian mungkin enggak dari video sebelumnya kalau melihat belakang nih banyak yang berubah susunannya karena kita habis bersih-bersih habisnya disinfektan supaya toko tetap steril jadi nanti semoga dengan wabah ini cepat berlalu kita bisa buka toko kembali dan kita bisa bertemu kita bisa ngobrol-ngobrol kita bisa jalan-jalan aja ya kita bisa jajan lagi pokoknya di sini oke langsung saja gua akan unboxing sebuah helm yang tidak biasa kenapa tidak biasa karena ini khusus untuk untuk pemotor-pemotor yang bergenre ada kayak lagu bergenre motor yang motor terbos hutan pokoknya temen yang temen turing-turing lah ini dia helmnya ini dia ini adalah sebuah aray seperti biasa kotaknya berwarna putih bertulisan biru tua berlogo aray ya dari sini kalian sudah lihat jadi ada mereknya tapi sengaja nggak mau gue jelasin biar kalian penasaran ya oke langsung saja kita unboxing ya disini mendapatkan sebuah manual book manual book manual book manual book oke dan mendapat alat menghilang stres namanya bubble wrap untuk cetak-cetek udah itu aja belum 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 gue kalau di bulan puasa indera pendengar gue jadi 100% lebih sensitif kalau dengar bunyi azan karena menunggu itu bunyi yang gue tunggu-tunggu selama bulan puasa itu acara TV yang gue tunggu di rumah jadi gue beberapa hari di rumah itu gue standby nonton channel lokal cuma buat nungguin azan ya jadi ini adalah sebuah helm kalau kalian lihat bentuknya nih ini ada topiknya sudah ada bentuk topik kita buka dari belakang wow ini helmnya tuh kayak kemo-kemo gitu loh by the way gue suka kalian lihat sama warna-warna kemo di kemo di bintik-bintik nih kalian lihat kalian buka ini adalah sebuah array tour cross taruh dulu oke jadi ada sebuah array tour cross gimana menurut kalian buat kalian para pecinta adventure para pecinta touring touring gimana kelihatan 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 ini gue puter manual set gak usah gue pake mesin yang lebih puter-puter cuma cuma karena sambil gue pegang jadi btw gue pertama kali gue ngeliat helm ini ya yang gue seneng apa ininya text holder nya bukan text holder sih maksudnya ini bawaannya cuman ini kayak transparan itu gue keren sih gue jarang ada motif titik-titik bulet kalau kalian ada motif titik-titik bulet polkadot apa namanya polkadot ya sama kalau ada motif-motif sigitiga-sigitiga gitu tadi gue ngeliat ada sigitiga-sigitiga gitu nah ini di bagian sini itu apa bukan bukan dong beda dong ini sigitiga-sigitiga ini keren banget sih nggak tahu kayak kombinasi yang pas banget jadi kalau kalian lihat antara kemo bercampur dengan kalau kata kata Yulisha tadi polkadot ditambah menurut gue ini sigitiga-sigitiga yang gue nggak tahu nyebutnya apa ditambah apa lagi ya ada strip-strip kayak garis-garis gitu menurut gue ini kombinasi motif yang keren banget ditambah ini doff jadi membuat helm ini lebih menurut gue sangar ya untuk di helm adventure gini tuh kalau doff tuh sangar banget sih ya terus tapi kita lihat jadi buat kalian yang belum tahu jadi are turflos itu kalau kalian lihat nih ini bisa kelihatan nggak nih bisa jadi bisa jadi gitu ya bisa dicopot topinya nih bisa dicopot topinya itu kalian harus nambah lagi ada namanya TX Holder untuk nambah di sini supaya nggak pakai topi jadi kalau menurut gue kalau nggak pakai topi ini kayak helm kayak Gundam tau nggak sih kayak Gundam keren banget depannya kalau ganti kacanya hitam menurut gue lebih keren lagi lalu dari helm ini oh dia desainernya kalau kalian lihat kalau kalian tahu 3D performance ini yang ngedesain ini 3D performance kalau kalian lihat kelihatan 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 oke ya lalu seperti biasanya helm ini dari array sudah S&E jadi sudah aman buat di jalan sudah aman buat di jalan maksudnya sudah memenuhi standar negara Indonesia lalu apa lagi gua hanya pernah nyoba helm ini kayak jarak teket sih gua nggak pernah pakai lama yang pertama waktu itu pertama kali gua ngerasain sih dingin ya helm ini tuh airflownya tuh berasa banget apalagi bagian mulut nih ini kalau kalian lihat nih airflown tuh ada di sini terus ada di sini pokoknya ada kiri kanan sini sama sini jadi itu anginnya asli ini masuk banget cuman kalau kalian biasa pakai helm kayak gua ya gua ngerasa ya maksudnya bukan gue doang yang rasa ada beberapa temen gue juga ngerasa kalau kalian biasa pakai helm kayak fullface yang visornya flat ini juga fleksih cuman kalau kalian dari helm biasa pindah ke turkos ke arah ini pertama kalian akan ngerasa kayak agak pusing kalau gua ngerasa pusing temen gue juga pernah nanya pusing juga di pertama enggak tahu kenapa soalnya entah bentuk visornya mungkin mungkin sedikit berbeda ya atau gimana tapi gua ngerasa pertama kayak agak pusing itu kayak penyesuaian gitu sih buka puasa dulu yuk sebentar ya gengs nanti akan kita lanjutkan lagi tentang arah ini oke jadi abis buka puasa gua sekarang gua bisa minum ya oke jadi saya sudah selesai buka puasa dan sudah bisa kembali duduk di sini lagi oke sudah pas duduknya sudah oke jadi tadi setelah kita membahas tentang takis yang pilih gua ingat terakhir kita memperasa tentang visor yang terakhir yang gua bilang kayak gua nyobain helm ini tuh agak kayak apa ya pusing gitu sih kayak penyesuaian mata gitu sih seinget gua Omri juga sempet bilang emang dia juga kata saat gitu sih di awal kata si Omri gitu jadi kalau untuk motif ini dia ada tiga warna sebenernya ada cover white ada cover blue red sama cover floor floor ya floor yellow jadi kalau kalian mungkin ada enggak dari tadi awal syuting ada di sini warna kuningnya ya jadi ini adalah versi yang floor yellow nih kalau yang versi satu lagi tuh jadi ini kan ada dua garis nih kuningnya nih yang satu lagi tuh biru merah gitu jadi buat mungkin yang pada pakai motor mungkin ke S bmb ya yang biru merah gitu atau africa twin mungkin ya honda tuh masuk banget sih ya jadi ini adalah motif baru dari arah itu di tahun 2020 jadi lalu jadi lalu jadi lalu tetap lagi karena maging gua helm lumayan dasar juga oke oke jadi kalau unboxing kali ini helm ini sangat cocok untuk para pengguna motor-motor adventure mungkin gua gak tau-tau banyak motor mungkin yang gua tau mungkin di BMW GS di Honda Africa Twin di Triumph Tiger gua lupa nama tipenya itu cocok banget sih buat motor-motor yang buat adventure lalu juga kadang gua pernah ngeliat helm ini dipakai di motor temen gua ada yang pakai di Honda ADV 190 pakai helm ini juga masuk-masuk aja lumayan cocok karena kan dia kan modelnya model-model matic apa tuh adventure gitu juga sih ada efek jadi keren juga sih terus kalau gua lebih prefer gua lebih seneng toping di coklat gua gak tau lebih seneng gua pernah ngeliat soalnya kalau toping di coklat tuh keren banget gitu apa mau dikasih lihat ya kalau toping di coklat ya pakai helm yang itu coba lagi diambil satu ini helm ini adalah helm second nah kalau kalian mau tau spesifikasi dan harganya bisa langsung kontak ke RCX jadi ini helmnya nah jadi kalau buat yang kalian liat nih ini udah dicopot padnya nah tapi kalau mau dicopot harus pakai ini dulu nih ini namanya tax holder nih harus tambah ini dulu baru bisa dipasang begini jadi buat kalian yang mungkin tertarik sama helm ini ini di video ini masih ada helm ini ini size M ini second buat yang mau tau kalau ngapan harga spesifikasi dan lain-lain bisa langsung kontak ke kontak RC motor garas atau RCX motor garas oke mungkin segitu aja unboxing kali ini buat kalian yang meminang ini helm ini sampai video ini rilis ini di harga 7 jutaan jadi gua gak tau nih nanti akan ada kenaikan harga atau penurunan harga tapi pandemi corona begini pokoknya sekarang sampai video ini dibuat ini masih di harga 7 jutaan oke mungkin segitu aja buat video kali ini video unboxing helm Tourcross yang jarang ya gua jarang milik orang pakai, gak terlalu banyak orang pakai helm ini tetap stay safe di rumah, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan pokoknya selama video yang dibuat ini kita lagi mengalami pandemi corona jadi masih belum bisa keluyurat, belum bisa ke mall gua kangen ke mall, gua kangen menongkrong sama temen-temen gua gua kangen banget kumpul hah kangen banget gua interaksi sama customer pokoknya yaudah segitu aja terimakasih sudah menonton apa lagi ya yaudah saya pria dan isteguro putra izin pulang terimakasih jadi sampai jumpa lagi selamat menikmati